Komisi 3 DPR RI minta Polri dan TNI untuk tetap mengantisipasi adanya potensi konflik antar pendukung Paslon untuk mencegah pecahnya konflik saat masa kampanye maupun pasca penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 nanti. Anggota Komisi 3 DPR RI Weni Waru mengatakan Komisi 3 DPR RI mengapresiasi simulasi pengamanan Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan Polri di beberapa daerah sebagai upaya menjaga kondisivitas pesta demokrasi. Meski begitu, Weni menegaskan Polri dan TNI harus bersiap melakukan pengetatan pengamanan di daerah-daerah rawan gangguan. Tiba-tiba partai ini, parpol ini tabrakan truknya di tengah jalan, apa yang harus dibuat oleh polisi? Bisa mengganggu semua pekerjaan Pilkada. Makanya pentingnya simulasi di lapangan agar tugas fungsi dan peran anggota itu mereka paham. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habshi menekankan netralitas dan profesionalisme Polri dan ASN yang sudah baik namun tetap harus dijaga hingga selesainya penyelenggaran Pilkada Serentak. Abu Bakar menambahkan jika terbukti melanggar, setiap anggota Polri yang terlibat langsung dalam politik praktis harus diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apa yang diputuskan oleh Presiden ngurut ke gubernur-gubernurnya, syut ditarik. Siapa nanti yang mengarah kepada maksimalisasi suara kepada capresnya? Nah itu, jadi soal keamanan Pilkada sampai saat ini memang iya, tapi tetap kita harus antisipasi di beberapa daerah tertentu. Ayu dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan.